Keceriaan tiga bocah yang sedang asyik bermain air sungai di Sungai Kaliasam Sukodono, Kebupaten Lumajang, Jawa Timur berubah menjadi duka pada selasa 27 Februari 2024. Tandafa bocah asal Jatirata Lumajang mengembuskan nafas terakhirnya selesai tenggelam di aliran arus sungai yang cukup deras. Adapun siswa sekolah dasar Tampok Kersan II tersebut meninggal dunia di usia yang ke-10 tahun. Kepulosek Sukodono, yakni AKP Ernowo, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya korban bersama dua orang rekannya pergi ke sungai untuk bermain dan mandi selesai pulang dari sekolah. Namun mendadak arus sungai datang begitu deras hingga membuat tanda fa terseret arus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan harian surya. Erwin Wijaksono silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih, Mekah. Ya, benar bahwa pada Rabu Manit, seorang pocah di usia 10 tahun, menamporkan hanyut berbawa arus sungai Kaliasem yang berada di Kabupaten Sukodono, Kabupaten Mancang. Secara kronologis, Kepulosek Sukodono, AKP Ernowo menjelaskan bahwa kejadian tersebut ketika korban nama Tanda Fa bersama kedua rekannya selesai pulang dari sekolah, mereka langsung menuju aliran sungai untuk bermain dan mandi di aliran sungai tersebut. Namun tiba-tiba arus sungai Kaliasem tersebut berada cukup kencang, sehingga korban bernama Tanda Fa sendiri terserep ke tengah sungai karena arus yang begitu kucang tersebut. Menyadari bahwa kedua rekannya tidak bisa menolong rekannya yang tengah hanyut tersebut. Ketua rekan korban ini akhirnya berteriak menuju perkampungan yang terletak di sekitar Dunai dan melaporkan adanya kejadian temannya yang sedang hanyut di aliran sungai tersebut. Warga yang mengetahui adanya hadiah dan tulang, melaporkannya ke Polsek Sukodono, kemudian tugas gabungan yang juga terdiri dari PT PT Kabupaten Macang melakukan proses evakuasi dan sekiranya pukul 13.20, korban sejatinya berhasil evakuasi setelah hanyut di tengah sungai dengan kondisi lemas. Dan sekiranya pukul 13.53, korban sendiri berhasil mendapatkan perawatan dan berada di instalasi gawat daluran rumah sakit NU Permata Lumajang yang di lokasi yang tak jauh dari rumah yang tersebut. Namun ketika di IGP, dimiliki sekonfirmasi bahwa korban penama tanda apa tersebut menghubungkan nafas terakhirnya, telah diduga kehabisan nafas, sebuah taran menenggak terlalu banyak air ketika tenggelam di dalam sungai. Erna Wong menjelaskan bahwa ketika repakosi, korban tanda apa sendiri sempat bernafas. Namun ketika di IGP, Tuhan berdekat lain dan korban nyatakan meninggal dunia. Erna Wong sendiri ketika melakukan pelangkai kafe di Departika dan negara, menurutkan bahwa arus sungai di Gali Asep sendiri cukup teras. Lantaran memang semalam setelah turun hujan, dan kemudian kubuh dari kota 10 tahun tersebut juga tidak terlalu kuat untuk menahan arus sungai ini. Atas kejadian tersebut, polisi memastikan tidak ada musuh bidana atas adanya peristiwa meninggalnya pocah 10 tahun di Rumah Jang. Dan Erna Wong menegaskan bahwa epidem ini termasuk dari bagian musibah dari kejadian alam. Namun ia meminta kembali kepada orang tua di anak berusia 10 tahun ke bawah, agar senantiasa mengawasi anaknya agar tidak bermain di area-area berbahaya seperti Gali Asem. Dan jenazah sendiri sudah dikebumikan di tempat-tempat yang berada di kediamannya, yang ada di jenazah Cipro, di Langsang, dan aguran Cipro, di Langsang, masuk kami. Dan kemudian polisi memastikan telah tidak ada musuh bidana dalam wilayah sungai Kali Asem sendiri, saat ini telah ditingkatkan kewaspatannya agar anak-anak di situ tidak mendekati ke sungai, agar tidak satu korban kembali seperti pada insiden yang terjadi pada Rabu kemarin. Begitu rekan abilnya di situ. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Sukodono AKP Ernoa. Berikut untuk ketayangannya. Jam 30.00, ada anak tergelam. Jadi ada anak tergelam. Langsung kami hubungi BPD dan nggak punya platform ber, kita langsung ke lokasi. Di lokasinya di Sumai Kali Asem, di belakang-belakang. Setelah kami cek, ada dua anak yang mandi. Itu yang bernama Gilang, Tino, Tandafa. Kemudian yang tenggelam itu Tandafa. Ceritanya mereka balik pulang dari sekolah. Jadi sekolah di SD Topo Kersan 2. Pulang sekolah, dia langsung mandi. Ceritanya mandi. Kemudian di ganak di mandi, Tandafa terseretan. Karena arusnya kencang, si temannya dua ini nggak mampu menolong. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.